Episode 3 film Squid Games ini dimulai dengan detektif Jung Wo yang sedang mengikuti para staff yang membawa para peserta ke suatu pelabuhan. Ia akhirnya memarkirkan mobilnya. Ia pun nge-WA ke polisian untuk ngabarin kalau dirinya gak akan dulu bisa masuk untuk bertugas. Jung Wo melihat rombongan mobil itu dan akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dengan keahlian sebagai detektif, Jung Wo menyelinap ke bawah mobil dan ikut masuk ke dalam kapal itu dan film pun dimulai. Kembali kepada Jung Wo yang berhasil menyelinap ke dalam kapal itu, terlihat para staff mulai memeriksa para pemain dan menjalankan tugas-tugasnya. Para staff itu pun mendeteksi para peserta dengan detektor satu-satu, gunanya untuk mengambil data diri dari mereka. Dan Jung Wo akhirnya pura-pura pingsan saat staff itu memeriksa peserta satu per satu. Akhirnya, Jung Wo pun meringkus dan adu mekanik dengan staff yang memeriksanya. Beruntung, ia bisa membuat staff itu tak berdaya. Jung Wo pun menyamar menggunakan kostum staff itu. Ia juga membuang salah satu staff yang ia ringkus tadi ke tengah-tengah lautan. Saat Jung Wo membuangnya ke laut, ia hampir ketahuan oleh staff yang lainnya. Dan ia pun beralasan mabuk lautan. Jung Wo pun diperintah untuk bergegas melakukan tugas-tugasnya. Kapal pun telah sampai di sebuah pulau. Para mobil pengangkut peserta juga mulai otw ke tempat permainan. Di sini kita diperlihatkan, semua peserta dibawa ke sebuah ruangan yang sangat besar. Di sana, para staff mengganti pekayaan pemain. Menyita semua barang yang dibawa oleh para peserta. Sae Byok yang sedari tadi cuma pura-pura pingsan menggunakan keahliannya yaitu mencopet. Ia mengambil pisau atau cutter yang ada di saku para staff. Kita diperlihatkan Gi Hun yang membangunkan si kakek. Awalnya, Gi Hun ngira kalau si kakek ini udah tewas. Tapi untungnya, ia bangun. Si kakek tampak senang karena Gi Hun ikut permainan ini lagi. Perempuan yang di episode kemarin nangis, pengen balik pun kembali lagi untuk bermain. Bahkan, sahabat masa kecil Gi Hun juga hadir lagi, yaitu Sang Wo. Tanya itu, Ali juga ikut ngerumpi sama mereka. Gi Hun mengenalkan Sang Wo kepada Ali, bahwa Sang Wo adalah anak yang cukup cerdas dari kecil. Bahkan, ia dibangga-banggakan di lingkungan keluarganya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat grup atau tim yang berisikan Gi Hun, Sang Wo, Ali, dan juga si kakek. Kemudian di sisi lain, Bang Jabrik lagi ngajak Sae Byok untuk gabung ke kelompoknya. Tapi Sae Byok menolaknya karena menurut Sae Byok Bang Jabrik itu orangnya licik. Ia akan mengambil segalanya dan mengorbankan segalanya demi dirinya sendiri. Lalu datanglah si wanita ini. Ia bernama Miryong. Ia menyalankan agar dirinya bisa masuk ke kelompok Bang Jabrik. Tapi karena Bang Jabrik sok jago gitu kan, ia pun mengabaikannya. Terlihat Sae Byok melihat ke arah atap. Ia sepertinya memikirkan sesuatu. Di sisi lain, seorang staff pun mengonfirmasi kepada frontman bahwa dari 201 pemain, 187 orang ikut kembali lagi. Dan sisanya gak mau balik lagi. Frontman memerintahkan agar terus mengawasi orang-orang yang tidak kembali. Tim Gi-hun pun diberikan nasi kotak satu persatu. Mereka berempat pun saling bercanda satu sama lain. Akhirnya, Gi-hun memulai ke topik selanjutnya. Ia bertanya kira-kira untuk tantangan permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Menurut Gi-hun, yang jelas permainan selanjutnya pasti permainan anak-anak tradisional Korea. Singkat cerita, diperlihatkan para staff yang mulai memasuki kamarnya masing-masing. Jung-woo kebingungan mencari kamar pemilik identitas yang ia bunuh. Beruntung, ia bisa menemukannya. Saat Jung-woo hendak masuk, tetangganya pun malah melihat ke arah Jung-woo dengan curiga. Karena Jung-woo seperti berlagak kebingungan gitu. Setelah masuk kamarnya, Jung-woo membaca aturan di sana. Seperti tetap memakai topeng saat di luar ruangan, bicara tanpa izin, dan dilarang keluar ruangan tanpa izin. Di ruangan yang kecil itu juga ada CCTV. Saat jam-jam tidur malam, Mi Riong malah teriak-teriak kayak orgil. Ia meminta izin untuk buang air ke toilet. Tapi staff yang menjaga, tak mau mengizinkannya. Riong akhirnya kesal dan berusaha untuk buang air di tempat itu juga. Karena terpaksa, akhirnya staff pun membolehkannya. Saat entak masuk, Sae-byeok malah ikut-ikutan buang air. Dan ya sudahlah mereka buang air kecil berdua. Di sisi lain, Jung-woo diberi makan oleh staff lain. Dan ia terpaksa harus membuka topengnya. Ternyata dibalik semua itu, ada para staff yang lain. Yang sedang mengawasi staff-staff itu di CCTV-nya. Setelah sampai di toilet, Riong ternyata tidak buang air kecil. Ia mengeluarkan suatu benda yang ia sembunyikan di celana dalamnya. Atau lebih dalam lagi. Ternyata benda itu isinya rokok plus dengan korek apinya. Sae-byeok masuk tanpa permisi ke toilet Riong. Ia berencana akan naik ke atas atap untuk mencari informasi. Riong membantu Sae-byeok dengan mengelur waktu. Di atap, ia melihat para staff yang sedang memasak. Ternyata mereka sedang melelehkan banyak gula. Entah apa yang mereka buat gitu kan. Riong pura-pura sembelit. Tapi karena sudah melewati batas waktu, staff itu pun masuk dengan paksa dan membuka toilet Riong. Beruntung Sae-byeok sudah turun. Dan mereka berhasil mengelabui staff itu walaupun atapnya tak sempurna dibetulkan. Di sisi lain, Jungwo yang hendak tidur akhirnya mulai menulis pesan terlebih dahulu. Pesan itu, berisi Jungwo yang sedang berada di suatu tempat rahasia. Dan ia harus masuk ke dalam selimut agar CCTV itu tidak merekamnya. Di sisi lain, Sae-byeok dan Riong sudah balik ke kasurnya. Sambil, Riong bertanya-tanya dengan cerewet kepada Sae-byeok. Dan pembicaraan mereka pun terdengar oleh Sangwo. Ketika pagi sudah tiba, para pemain pun diberikan makanan mereka masing-masing. Riong terus-terusan bertanya soal apa yang Sae-byeok lihat semalam. Sae-byeok hanya menjawab bahwa ia hanya mencium aroma gula. Jungwo tampak sedang bersiap-siap untuk penyamar kembali. Ia pun keluar dan berbaris dengan staff lain. Lalu Jungwo pun mengikuti mereka semua. Terlihat para staff sedang membagi-bagikan dana bansos. Eh, maksudnya sarapan untuk pemain. Gi-hun meminta untuk susunya itu diganti jadi energen. Karena Gi-hun tak suka susu putih. Karena dicuekin sama staffnya, Gi-hun pun memberikan susunya kepada Ali. Peringatan pun mulai terdengar bahwa permainan kedua pun akan dimulai. Sangwo yang semalam mendengar bisik-bisik Riong bertanya soal informasi yang Sae-byeok dapatkan. Sae-byeok hanya menjawab aroma gula itu. Para pemain pun ditempatkan di sebuah lapangan bermain anak-anak. Tempat ini sangat berbeda dengan permainan pertama. Sangwo mulai menganalisis dengan pikirannya peringat yang dikatakan Sae-byeok. Ia akhirnya mengingat-ingat masa lalunya. Diingatannya itu, ia melihat anak-anak yang sedang membeli permainan gula. Para staff pun memerintah para pemain untuk memilih di antara keempat gambar itu. Lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Sangwo menyarankan mereka berempat untuk berpencar. Ali memilih bulat. Sangwo memilih segitiga. Gi-hun memilih payung dan si kakek memilih bintang. Lalu para peserta pun diberikan wadah satu persatu. Dan setelah dibuka... Ternyata benar saja perkiraan Sangwo. Isinya adalah permainan gula. Setiap pemain diberikan gambar sesuai pilihan mereka. Dan mereka harus membuat gambar dari gula itu terpisah dari bagiannya yang lain. Dengan jarum yang sudah disediakan. Sialnya, Gi-hun malah memilih payung di mana payung akan jauh lebih sulit dari yang lainnya. Permainan pun dimulai. Mereka semua berusaha memisahkan bentuk gambar dari gula-gula itu dengan fokus. Jika mereka gagal, mereka akan ditembak mati oleh staff. Atau jika mereka belum selesai sesuai waktu yang ditentukan, mereka akan ditembak mati juga. Saibok yang dapat segitiga, mulai fokus mengerjakannya. Bahkan, Sangwo pun berhasil memotek sisi dari segitiga itu dengan jantung yang sangat berdebar-debar. Ali juga berusaha sedikit demi sedikit memotek bagian sisi dari gula itu. Bahkan si kakek, dengan gemeterannya, ia berusaha menipiskan garis bintang dari gulanya. Bahkan Gi-hun dengan paniknya berusaha hal serupa. Ia memotek sedikit demi sedikit dengan sangat-sangat gugup dan gemetar. Bahkan staff pun memperhatikannya. Salah satu peserta pun malah membuat gagang payung dari gulanya itu patah. Dan alhasil... Ia pun tewas. Satu nyawa melayang membuat panik pemain lain. Dan seorang wanita malah mematahkan gulanya juga. Beberapa pemain pun mulai tereliminasi. Terlihat, waktu menunjukkan tujuh menitan lagi. Tembak-menembak terus terjadi. Selama peserta, gagal meisahkan bentuk gulanya itu. Riung, yang memilih posisi di bawah perosotan, bermain dengan licik. Ia membakar ujung jarumnya dan mengerik garis bintang di gulanya itu. Sedikit demi sedikit, merasa lebih nyantuy. Karena bermain licik tentunya. Ia memperhatikan si Bang Jabri yang udah malu-maluin dirinya yang lagi kesusahan dengan gulanya itu. Pria berkacamata pun berhasil memotek bagian terakhir gulanya itu. Dan Ia lolos di permainan kedua ini. Diikuti oleh saya Byok yang sukses juga. Ali akhirnya berhasil membuat lingkaran dari gula itu. Walaupun Ia tak percaya bisa melakukannya. Permainan terus berlanjut, dimana yang berhasil dan tereliminasi tetap selalu berdampingan. Di sisi lain, Jung Wo yang sedang menyamar dideteksi oleh staff lain. Staff itu menanyakan apa tugas Jung Wo. Jung Wo bingung mau jawab apa gitu kan. Akhirnya staff itu pun menegaskan kalau Jung Wo bertugas membersihkan mayat setelah permainan. Dan setelah selesai bertugas, staff tadi ingin berbicara serius soal kebingungan Jung Wo. Pemain yang berhasil pun digiring ke tempat lain. Sedangkan karakter utama kita yaitu Gi-hun sedang bersusah payah memotek-motek garis payung dari gulanya itu. Waktu menunjukkan 3 menit. Membuat Gi-hun semakin panik dan panik kalangkambut sampai bulu bool merinding. Sehingga ia pun mengeluarkan keringat dimana keringat itu menetes ke gula yang ia pegang. Ia pun sadar bahwa gula jika terkena air akan larut bahkan gula yang sudah beku seperti permainan ini akan mudah menipis karena air. Uniknya lagi, garis payung di gula itu pun lebih tebal dari sisi gula yang lainnya. Sehingga Gi-hun pun menjelati gula itu agar mempercepat penipisan. Jung tampaknya cukup berhasil dan membuat bintang sempurna dengan api dan kecurangan yang ia lakukan. Ia dengan santai menyerahkan hasilnya itu kepada staff dan memakan hasilnya itu dengan santuy. Bang Jabrik yang lagi panik-paniknya malah melihat korek api Ryung jatuh di sisinya. Ryung memberi kode untuk menggunakan korek itu. Dan Bang Jabrik langsung memungutnya dan menggunakan korek itu seperti Ryung. Sedangkan Gi-hun masih terus-terusan menipiskan gulanya. Peserta yang lain tampak heran dengan kelakuan Gi-hun. Akhirnya pemain lain malah ikut-ikutan menjelati gula mereka. Bahkan hal ini membuat aneh staff di sana. Waktu menunjukkan 50 detik lagi, Bang Jabrik berhasil memisahkan gulanya itu. Begitu juga dengan kakek yang cukup baik tanpa kecurangan dalam bermain dan membuatnya lega. Waktu tinggal beberapa detik terakhir, Gi-hun terus menjelati gulanya hingga tipis tapi akhirnya... Ia jadi pemain terakhir yang lolos. Salah satu pemain sangat-sangat panik. Waktu sudah habis dan ia menutup hasil karyanya itu. Staff meminta membuka tangannya dan ternyata... Gambar yang ia buat patah. Saat hendak membunuh peserta itu, peserta itu langsung menusuk wajah staff dengan jarum. Dan mengambil pistol staff itu. Ia pun menembak staff yang lain. Dan membuat staff itu jadi tawanan. Hal ini membuat frontman harus turun tangan. Orang-orang yang tidak tepat waktu pun langsung ditembaki oleh para staff. Dan membuat panik orang-orang di luar. Para staff pun mengarah ke pria ini. Pria ini menendongkan dan merintah staff yang ia tawan. Membuka topengnya agar pria itu bisa melihat wajahnya. Staff itu pun membuka topengnya dan melihat ke arah pria itu. Tampak pria itu kaget. Karena staff itu adalah pria muda. Setelah melihat wajahnya, pria itu pun menembak kepalanya sendiri dan tewas. Frontman yang turun ke lapangan langsung menembak staff yang membuka topengnya sendiri. Frontman menjelaskan jika para peserta tahu wajah kalian, kalian akan mati. Jungwo pun mengambil topeng dari staff yang sudah tewas. Topeng itu memiliki gambar kotak. Sedangkan yang dipakai oleh Gi-hun saat ini adalah bulat. Dan episode 3 pun berakhir. Apakah Jungwo akan ketahuan menyamar oleh atasan staff di sana? Permainan apalagi yang akan mereka lakukan? Dan siapa yang akan menjadi pemenang? Akankah Gi-hun mati? Si kakek yang mati? Atau malah Sangwo yang dengan kecerdasannya yang menang? Kita lanjut ke episode 4. Sampai jumpa di video selanjutnya.